Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Salah satu tanda kiamat akan segera tiba adalah turunnya Dajjal di muka bumi Ia akan membawa kehancuran di pencuru dunia Dajjal pun akan mempunyai banyak penyebut Semua itu karena tipu dayanya yang bisa membuat mereka buta hati Lalu siapa saja yang menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut mengerikan Inilah deretan pengikut Dajjal di akhir zaman kelak Semoga kamu tidak termasuk versi dari Magenta Islam Kaum Yahudi dan Wanita Dajjal merupakan makhluk yang penuh dengan tipu daya Dirinya menyebarkan fitnah ke seluruh pencuru dunia dan mengaku sebagai Tuhan Segala kemampuan yang dimiliki di luar logika manusia Segarantinya akan bakal banyak umat Yang keimanannya rendah akan tertipu dan menjadi pengikutnya Namun satu golongan umat yang pasti menjadi pengikut Dajjal Adalah golongan umat Yahudi Mereka akan mengikuti Dajjal dan setia kepadanya Dijelaskan pula dalam hadis Dajjal akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi dari Asfahan Mereka memakai Toya Lisa Hadis Riwayat Muslim 2944 Kancuran pun akan semakin luas Para pengikutnya akan membantu menyebarkan fitnah Hasilnya pengikut Dajjal akan bertambah Kali ini kaum wanita lah yang akan mencari pengikut Dajjal terbanyak selanjutnya Dijelaskan dalam hadis Dajjal akan turun di lembah air murkona ini Maka orang yang datang kepadanya kebanyakan kaum wanita Sehingga seseorang akan pergi menemui sahabat karibnya Ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya Dan kepada bibinya untuk menegukkan hatinya Karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal Hadis Riwayat Ahmad Agar kita tidak tertipu dengan tipu Raya Dajjal sahabat beriman Dan tidak tercirmus pula untuk menjadi pengikutnya Maka kita harus mempertebal keimanan kita Semua itu harus kita lakukan mulai dari sekarang Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Setan dan Iblis Kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan setan Mereka selalu mencari celah dalam diri kita Atau membucuk kita agar melakukan perbuatan dosa Bagi umat yang keimanannya rendah akan terlena Sedari dulu setan dan Iblis memang menjadi musuh manusia Dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu Maka jadikanlah ia musuhmu Karena sesungguhnya setan-setan itu Hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala Sampai akhir zaman tiba Setan akan selalu mencari musuh manusia Mereka akan mencari pengikut Dajjal Dijelaskan pula dalam hadis Bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman Yang kelahan akan keluar membacakan sesuatu kepada umat manusia Hadis Riwayat Muslim Semoga kita menjadi umat yang terlindungi dari fitnah Dajjal sahabat beriman Dan tidak menjadi pengikutnya pula Tukang Sihir Tukang Sihir memang sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaih salam Mereka mempunyai kekuatan untuk menipu umat manusia Dan kekuatan tersebut biasanya Didapat setelah bersekutu dengan jin dan setan Di akhir zaman nanti Segala tukang Sihir akan menjadi pengikut Dajjal Dan membawa kehancuran di muka bumi Seperti yang kita ketahui Tukang Sihir yang menyekutukan Allah Ta'ala Merupakan salah satu perbuatan dosa yang sangatlah besar Dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Karena mempersekutukannya atau syirik Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu Bagi siapa yang dia kehendaki Padahal siapa mempersekutukan Allah Maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar Kurah Surat An-Nisa ayat 48 Dia sudah mengetahui hal tadi Maka janganlah kita mengikuti apa Yang sudah tukang Sihir sarankan Atau percaya kepadanya Karena kita bisa terjerumus ke dalam dosa besar Atau bahkan menjadi pengikut dajal Bagaimana sahabat beriban? Apakah kalian sudah mempertebal keimanan kepada Allah Ta'ala sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton!